Selama Ayem Salahji, orang selalu menyebutkan Ayem Salahji Padahal Ayem Salahji itu namanya Abdul Murad, seperti Jadi namanya Murad itu orang-orang jalan-jalan Setelah dia bilang Ayem Salahji, setelah saya lihat Ayem itu Abdul Murad Ada Murad yang gak heras Dan Pak Wimpin itu biasa Tidur setelah ayatnya sudah meninggal Dan Niyati itu berbegitu di Nabi Jadi saya ini tidak berlatih di malam Habis suruh gue bisa di Nabi Tadi malam saya menutupi Estival lagu-lagu rohani Dari kejadian di Islam Syedra Dan itu atas perang asas yang punya istri Dan saya, kita bikin Estival itu Karena dari tahun 1990 Tidak pernah ada Estival lagu-lagu rohani Dan saya Mengatakan kepada Ketua Padukti Apatis Bahwa selama saya jadi gubernur Kita tetapkan setiap tahun Di bulan Desember Harus ada Estival Dulu saya mengatakan Lagu-lagu gereja Malam Kudus Lagu Anugrah Itu saya Mungkin Mungkin orang Nasradi yang ada di Ambon Ini sekarang dihadapan saya Mungkin yang masuk gereja Pusat lebih dulu itu saya Dulu tahun 70an kita pokoknya Jadi saya bisa punya lagu-lagu gereja Malam Kudus Malam Kudus Sungguh senang Bintang Kudus Kerana Mak �장 S niet Kedua Tuhan Turut acá Emong Daten Pantera On Lo Memang Kes nemiro Tuhan Hanya umat manusia Di tengah itu Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah Pemberian Tuhan Pajarlah syukur kepadanya Kasih Tuhan karena umat manusia Di tengah itu penuh kemampuan Bersama sampai hari ini Pewing Amun itu bimbang, bingungan Jadi itu kita pilih Dia untuk jadi ketua pewing biar jelas Dulu kan saya pernah berbapak Rata di maluku ini semua orang jago Mau pun mau Semua jagoan Jadi kalau ada orang maluku yang jago di Jakarta Pulang ini jadi tipus Pak Ada kecil tinggal mati Pak Soalnya orang maluku itu semua kabel telancang Pak Kabel telancang semua di orang maluku ini Tidak ada yang tidak jatuh Mana ada kuburnur di mana yang Kalau ada Tapi pernah ada旅 ada kuburnur di mana yang Karena nggak ada kuburnur di sini Menurut di kuburnur di sini Tidak ada kuburnur di sini Tidak ada kuburnur di kuburnur di saksi Ini udah jadi dan korporismo, udah jadi gubernur, masih di dewa diajak pengelein Mungkin kalau di sini, wah gubernur ajak pengelein terus orang di sini, mungkin temen-temen di jalan tentalah Dia nggak suka sama gubernur kalau diajak demo, lari, tapi pelajar pengelein Dan saya nggak marah, kalau orang-orang, wah itu, ya marah, marah-marah Biar yang wajib bisa tahu kalau gubernur ini, kabel telangan juga Itu kenapa sampai hari ini, pengguna Pancasila itu baru dibentuk di Maluku Kemarin namun susu itu datang di lompak, bagusnya pengguna Pancasila di Maluku itu Kerjanya untuk bantu masyarakat, kerjasama dengan pemerintah, mari kita bantu masyarakat Jangan sosok-sosok jatuh, kalau sosok-sosok jatuh di sini orang-orang semua, kami telangan Tidak banyak pulang di jalan-jalan dalam Jadi, semua jagung-jagung di Jakarta, pulang sampai nikmat gue, jadi anak kecil lagi Orang begitu, ya marah-marah gitu Jadi, warna-warna-warna ini, jangan jauh-jauh teman saya, Mbak Kalau jauh-jauh teman saya, mukanya jauh teman Pokoknya, apa saja yang dilaksanakan di Maluku, saya Dulu kan saya benar-benar ngomong-ngomong bata Pokoknya bikin PWI ini Maluku, saya seplop Dan ini saya buktikan Cuma ada satu-dua orang ya, Mbak Yang judulnya itu, beritanya, judulnya beda-beda tapi isinya sama Tadi saya lihat di lagu itu kan searah untuk mau panggung-panggung saya Tapi ada wartawan kita di Maluku ini, mampu mau Hal banyak Hal banyak, hal banyak mampu mau Pak Bono mungkin harus kita biru wartawan-wartawan kita dulu Wartawan-wartawan di Maluku ini harus banyak kita dukir ke apa? Seminar-seminar, kita bikin WhatsApp Biar kita rompah mindset kita, cara berpikir-pikir Kalau kan itu tidak akan maju Dan kalau kita tidak rompah mindset kita, orang lalu dulu Dari zamannya Nabi Adam sampai ada malu suruh bagi rumah sakit kita Kita tidak pernah ada sama Tapi zamannya ada malu, Nabi Adam sampai ada malu Kita tidak akan maju Kalau masih lain, buku lain Saya mau buka wawasan dari Bapak Maluku ini sebenarnya fonderva Untuk Republik Indonesia Kita provinsi ke-8 namanya Yong Ambon Kalau di Sulawesi namanya Yong Selebes Kalau di Sumatera namanya Yong Sumatera Yong Portneo di Kalimantan dan Yong Jawa di Jawa Kita fonderva Maluku ini semenanjung agar dirang, semenanjung raja-raja Kita lepas atribut kita sebagai raja-raja Kita bergabung menjadi negara di Sektor Republik Indonesia Namun dari tahun 1965 A Sampai 2022 Sudah 15 kabinet bang Pak Harto 8 kabinet, Hadim 1 kabinet, Gustul 1 kabinet, Ibu Mega 1 kabinet, SBA 2 kabinet, dan Pak Jokowi 2 kabinet Belum pernah ada orang maluku yang duduk di kabinet bang Orang maluku salah Belum pernah Coba di cek bang Bapak kami, wartawan senior Pak Apolo juga wartawan senior Coba cek Fonden Orang maluku ini Tapi tidak pernah Sudah 15 kabinet tidak pernah orang maluku yang duduk di kabinet Dan ABPT Maluku Dilihan dari 2 sejarah Itu pun masih besar 2 sejarah ini Maluku adalah provinsi terkuas dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia 712.498 km persegi Yang terdiri dari lautan 92,4% Yaitu 616.000 Alam 158.000 313 kg Sedangkan garatan Hanya ratanya 54.185 km persegi 54.000 Hanya ini Kalau kita bawa di Pulau Bali Pak lebih besar dari Pulau Bali 11 kali Pulau Bali 7.000 Kalau kita punya puluh 3.000 Pulau Jawa hanya 50.000 Kita masih lebih 4.000 Tapi APBD kita Dari jaman yang lebih ada Dari jaman yang lebih ada Dari jaman yang lebih ada Mali sudah menjadi penjaraan sakit Dari jaman yang lebih dikit Sekarang menurut 3.2 triliun Kita punya jumlah puluh ada 1.340 Jadi kalau orang bicara miskin Apalagi miskin ekstrim Kalau kita bicara Sumatera Dan diunjung Sumatera Satu di Sumatera ada tol Bicara Jawa, dari ujung Jawa, satu ujung Jawa ada tol, satu daratan, Sulawesi juga satu daratan, bisa terbunuh kemana-mana, Maluku 1340 puluhan, itu di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa masih ada orang miskin, sangat banget miskin ekstern Bagaimana Maluku? Yang pertama fiskalnya kecil, ABD cuma 3,2, kondikitas antarilayat, kita paling sulit, inflasi di Maluku, miskin di Maluku, karena transportasi yang sangat mahal Sekarang ada papan kolonial pesawat, badai kadang-kadang itu, untuk bisnis 14 juta Saya udah lapor Menteri Perhubungan, ekonomi 4 juta lebih Saya udah lapor Menteri Perhubungan, sampai sekarang, kemarin saya lapor tentang inflasi, kenapa inflasi di Maluku tinggi Saya bilang, inflasi di Maluku tinggi, tapi tidak ada busung laporan tinggi, Bapak Agia, Pak Yang jelas, yang menyebabkan inflasi tinggi di Maluku adalah transportasi Dan saya menyarankan kepada Pak Menteri, kepada Menteri, untuk bicara dengan Pak Presiden dan bicara dengan Menteri Perhubungan Kita tidak punya telau laut, jadi bagaimana kita? Kalau di Papua, katanya, ada minyak dari Papua, sampai di Jakarta sama Kita, ada satu kabupaten tadi yang tidak punya depot minyak, MBD Itu dia mengharapkan minyak, ketika dikirim dengan kata Begitu obat tinggi, di MBD tidak ada minyak, itu kita sudah lapor Menteri Perhubungan Kita bukan bangsa miskin, tapi kita di bangsa kaya Maluku dari sebelas WPP, wilayah perurahan berikanan di Dubia, bahkan di Indonesia Itu ada 3 WPP yang terbesar, 714 Laut Bandar dan 715 Laut Serap Yang sekarang dibuka 718 itu ikan dasar, ikan yang tidak migrasi, yang tidak migrasi Tapi laut bandar dan laut serap, ikan yang besar-besar, itu lah Yang migrasi sampai kemarin dasar Jadi kalau orang Maluku tidak sadar ini, kita berpikir masih ego-ego sektor, ego maga, apalagi ego agama Yang menghancurkan keluarga kita adalah kita sendiri Yang menghancurkan daerah ini, kita sendiri Yang menghancurkan daerah ini, kita sendiri Mari kita berpikir bersama-sama, biar Maluku bisa terbang tinggi, bisa sejajah dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia Jangan lain, buku lain, jangan lain, tidak ini sama lain Kenapa kita tidak pernah ada Menteri? Kita tidak orang lain di pusat Tapi Menteri ditanya, saya pernah ngomong sama Presiden, Pak, orang Maluku ini sabar Pak Saya ngomong seperti tadi, ponden, tadi belum pernah ada Menteri tadi Pak, 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 Allah Dia, dia bangun, saya lagi cari orang melukisku Sampai sekarang belum ada yang Yang saya tetapkan jadi Menteri saya Itu lah nggak usah, kalau Menteri cuma awal-awalnya nggak usah Sama Menteri yang ada hubungan dengan pembangunan Maluku Menteri saya, termasuk Menteri kewangan Biar kita Maluku bisa cepat terbak Di situ lagi, priori berikutnya mau dibukinkan Kita pun tidak apa-apa Dan saya pernah ngomong sama beliau Kalau kamu mau tiga priori Di depannya ada Pak Prabowo Atau Pak Prabowo yang nanti 15% Bayar utang-utang negara dari Maluku di Salah Bahkan kalau krisis pangan di dunia Orang Maluku tidak akan mati datang Setelah kita meti Kita punya pohon sagu ada 43.000 hektare Ubi-ubian lain masih banyak Ikan tinggal kita ambil Bukan cari ikan, tapi kita ambil Tidak akan berkrisis Akan Pohon sagu itu kalau satu di otok Itu satu kampung makan barang Habis tuh sagu itu Makan barang-barang Makan barang-barang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam besejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kepedikan Yang saya hormati Barang-barang Barang-barung selamat menikmati